Intro Tagar STYOT rame di media sosial setelah pelati timnas Indonesia Sintayong gagal memanfaatkan kekuatan pemain naturalisasi untuk menghadapi Jepang Timnas Indonesia menderita kekalahan telak 0-4 dari Jepang di Stadion Golora Bung Karno Jumat 15 November 2024 Intro Meskipun Sintayong menurunkan 9 pemain naturalisasi dalam susunan pemain utama Dalam laga tersebut hanya 2 pemain dari Liga 1 yaitu Rizky Rido dan Jakob Sayuri yang masuk starting line up Intro Sementara itu sebagian besar pemain lainnya merupakan naturalisasi yang berkipra di luar negeri Sayangnya formasi ini tetap tidak mampu meredam kekuatan Jepang Intro Meski sekuat Garuda dihiasi pemain naturalisasi STY dinilai belum mampu meramu strategi yang efektif Intro Ketidakpuasan terhadap performa pelatih asal Korea Selatan ini pun memicu tagar STY Out mencerminkan kekecewaan publik Intro Dukungan penuh yang diberikan PSSI termasuk mempercepat proses naturalisasi pemain seperti Kevin Dix Tampaknya belum membuahkan hasil positif Penampilan timnas Indonesia dalam pertandingan ini tetap mengecewakan Intro Kekecewaan penggemar semakin diperburuk oleh absennya Eliano Rangers dari daftar pemain dan tidak adanya Elkan Bagot dalam squad Garuda Intro Hal ini menjadi sorotan tajam para netizen yang mempertanyakan keputusan taktik Sintayong Intro Sebagai informasi, hingga saat ini timnas Indonesia belum meraih kemenangan dalam ajang yang mereka ikuti Intro Sehingga wajar jika publik sepak bola tanah air merasa kecewa dengan kinerja sang pelatih Intro Intro Sehingga wajar jika Intro Sehingga wajar jika Intro T Set Terima kasih telah menonton